Perlambatan ekonomi yang masih melanda dunia, termasuk Indonesia saat ini, tidak saja berdampak terhadap dunia usaha, tetapi juga kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Menurut Koordinator Gerai Samsat Dalung, Nik Ketut Giri Sutista, pada tahun ini banyak masyarakat belum menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya. Membaparkan pada tahun 2016 ini, banyak masyarakat menunggak pajak. Berdasarkan data, banyak pemilik kendaraan bermotor yang seharusnya melakukan samsat pada bulan Januari dan Februari, hingga saat ini belum menunaikan kewajibannya. Fihak samsat mensiasatinya dengan melakukan pola jemput bola. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bayar pajak, nantinya salah satu upaya daripada Dinas Pendapatan Provinsi Bali, salah satunya adalah melaksanakan dor-dor. Jadi istilahnya kita seperti menjemput bola. Jadi dor-dor itu dilaksanakan, dibagi kami. Tanya kami UPT Badung, berapa masyarakat yang belum membayar pajak, nanti kami diberikan data dari Provinsi, kemudian dari UPT Badung yang membuatkan surat untuk tugas dari tugas. Kemudian dibagi menjadi lagi ke gerai-gerai atau kembangkan perwilayah. Dari hasil kunjungan ke rumah, banyak anggota masyarakat menyampaikan kendala belum memiliki uang untuk membayar pajak. Niketut Giri Isutista mengingatkan, bila terlambat membayar pajak, mereka terkena denda 25% dari nilai pajak yang harus dibayarkan. Purnama Politik